Akan tetapi alangkah heran dan kemudian bingung hatinya ketika ia tiba di kuil, Sian Eng ternyata tidak berada di situ Para hosyo yang ditanyainya menerangkan bahwa encinya itu pergi meninggalkan kuil tidak lama setelah Lin Lin pergi petang tadi Pin Cheng semua tidak tahu kemana perginya, dia tidak meninggalkan pesan dan Pin Cheng, saya, tidak berani bertanya Memang para hosyo di kuil itu amat menghormati Sian Eng dan hal ini adalah karena yang membawa datang gadis itu adalah suling emas Tergesa-gesa Lin Lin memasuki kamar di sebelah belakang kuil itu Kamar itu kosong dan hatinya tidak enak sekali rasanya ketika melihat bahwa bukan hanya Sian Eng yang lenyap dari kamar itu Melainkan bungkusan pakaian encinya, juga pedangnya, turut lenyap Hal ini hanya berarti bahwa encinya memang sengaja pergi dari situ Bukan pergi dekat-dekatan saja, melainkan pergi melakukan perjalanan jauh Karena kalau tidak demikian, apa perlunya membawa-bawa bekal pakaian? Akan tetapi, kalau benar demikian, mana bisa jadi? Masa encinya pergi jauh tanpa memberitahu kepadanya? Hanya satu hal yang melegakan hatinya Agaknya encinya itu tidak diculik orang atau dibawa pergi orang dengan kekerasan Karena kalau demikian hainya, tentu encinya tidak membawa serta pakaiannya Semalaman Lin Lin tak dapat tidur Baru saja bertemu dengan encinya, sekarang ia ditinggal pergi lagi dengan aneh Sekali lagi ia berpisah dari Busin dan Sian Eng, tanpa mengetahui di mana adanya mereka berdua Diam-diam Lin Lin mendongkol sekali Mengapa Sian Eng meninggalkannya begitu saja? Ada rahasia apakah dibalik perbuatan yang amat ganjil ini? Hatinya baru tenteram dan kebingungannya berkurang banyak kalau ia teringat akan suling emas Orang itu hebat, kepandainya seperti setan Sekarang ia sudah dapat bersahabat dengan suling emas Tentang lenyapnya Sian Eng, apa sih sukarnya bagi suling emas? Besok aku akan minta dia mencari Sian Eng lebih dulu, pikirnya Akan tetapi segera ia teringat betapa aneh dan sukar watak suling emas Belum tentu ia mau menuruti permintaannya, buktinya, ditanya nama sesungguhnya saja tidak mau memberitahu Lin Lin bersungut-sungut dan duduk termenung di dalam kamarnya tak dapat tidur Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang hwasyo pelayan memberitahu bahwa ada seorang tamu mencarinya Lin Lin meloncat dari pembaringan, langsung keluar dari dalam kamar Dengan rambut kusut dan wajah gelisah ia berlari keluar untuk menyambut suling emas dan cepat bercerita tentang lenyapnya Sian Eng Akan tetapi wajahnya berubah ketika ia melihat bahwa laki-laki yang duduk di ruangan depan itu sama sekali bukan suling emas yang diharap-harap kedatangannya Melainkan Li Bok Liyong Akan tetapi, hanya sebentar saja rasa kecewa ini menekan hatinya, karena ia segera meraih harapan bahwa sahabat ini berhasil mendapat tahu tentang di mana adanya busin kakaknya Liyong plako, bagaimana dengan Simpo? Sudah tahukah kau di mana adanya Simpo? Sejenak Bok Liyong menatap wajah dengan rambut kusut itu dengan hati berguncang Selama dua hari berpisah dari Lin Lin, makin terasalah ia betapa ia tak mungkin dapat terpisah dari gadis ini Yang dua hari itu ia merasakan siksaan batin yang kosong dan sunyi, akibat daripada kebahagiaan yang selama ini ia rasai di dekat Lin Lin telah direnggutkan daripadanya Betapa rindunya kepada darah itu, akan tetapi ia menguatkan hati dan dengan tekun ia mencari keterangan tentang diri kakak nona itu sampai keluar kota raja Harus diakui bahwa pemuda ini mempunyai hubungan yang amat luas dan di sekitar kota raja, boleh dibilang di setiap dusun dan kota ia tentu mengenal seorang tokoh Inilah sebabnya mengapa dalam waktu dua hari saja ia telah berhasil dalam penyelidikannya dan dengan hati girang pagi-pagi itu ia menuju ke kuil Selama dua hari ini ia tidak pernah beristirahat dan dalam hal wajah dan rambut kusut agaknya ia tidak usah kalah oleh Lin Lin Mendengar pertanyaan membanjir keluar dari mulut darah pujaan hatinya itu, ia tersenyum girang Namun hanya sebentar saja ia tersenyum karena ia segera teringat bahwa biarpun ia sudah berhasil mendapatkan berita tentang busin Namun bukanlah berita baik yang dapat disampaikan kepada Lin Lin dengan senyum gembira Lin Moi, aku sudah berhasil mendengar berita tentang kakakmu itu, akan tetapi sebelumnya ku harap kau akan tenang dan percayalah kepadaku bahwa aku selalu akan membantumu mencari dan menyusul kakakmu Biarpun untuk itu aku harus menyeberangi samudera api Aku tahu kau akan membantuku, tapi bukan itu yang inginku dengar Lekas katakan, bagaimana dengan sin ko Lin Lin memotong, habis sabar Dengan muka duka bok liong berkata Menurut kabar yang ku dapat, agaknya kakakmu itu terjatuh ke dalam tangan siang emosin nih, si iblis bertina yang amat lihai Tapi percayalah, kakakmu tidak dibunuh Aku sudah cukup mengenal watak iblis bertina itu Dia sedang meyakinkan sebuah ilmu hitam yang amat ganas dan syaratnya adalah menghisap darah jejaka hidup-hidup Banyak sudah yang menjadi korbannya dan aku yakin bahwa kakakmu tidak menjadi korbannya karena biasanya ia meninggalkan mayat laki-laki yang dihisapnya sampai mati Kakakmu lenyap dan jejaknya menyatakan bahwa dia dijadikan tawanan siang emosin nih Menurut keterangan yang kukumpulkan, aku tahu bahwa iblis itu pergi ke Nancao untuk menghadiri perayaan agama bengkau Maka, tenanglah dan mari kau ikut denganku ke Nancao, kita kejar siluman itu dan dengan tenaga kita berdua, kiraku kita akan dapat merampas kembali kakakmu Mendengar cerita bok liong, lin-lin terkejut sekali Akan tetapi otaknya bekerja dan ia segera menjawab, liong tuako, kau benar-benar baik sekali Terima kasih atas pertolonganmu Karena sudah jelas bahwa sin ko ditawan siang emosin nih dan dibawa ke Nancao Biarlah aku sendiri yang akan mengejar iblis itu dan merampas sin ko Wah, kau tidak tahu Siang emosin, nih adalah seorang di antara Tiantelio Kuai, seorang di antara enam iblis yang kepandainya luar biasa sekali, tidak di sebelah bawah tingkat Itgan Kai Ong Apakah lebih sakti daripada suling emas tanya lin-lin dengan sikap dingin, seakan-akan ucapan bok liong tadi bukan apa-apa baginya Kalau dengan dia, ah, sukar dikatakan Nah, menghadapi suling emas saja aku tidak takut Apalagi segala macam manusia iblis seperti siang emosin nih? Liong tuako, harap kau jangan banyak membantah Bukankah kau sudah bilang bahwa kau suka sekali membantu dan menolongku? Tentu saja Karena itulah aku akan mengantarmu mengejarnya Tidak, tuako Kau tidak tahu Kita membagi tugas sekarang Ketahuilah bahwa enci siang yang juga lenyap Baru malam tadi ia lenyap Apa tanda seru bok liong berseru kaget dan memandang dengan matlah, terbelalak, lalu menggaruk-garuk belakang telinga yang tidak gatal Benar-benar tiga saudara ini orang-orang yang aneh sekali, selalu lenyap seperti barang kecil berharga saja Apakah mereka itu tidak mampu menjaga diri sendiri sehingga mudah hilang? Karena itulah, tuaku Aku minta bantuanmu sekarang Ku minta sungguh-sungguh agar supaya kau suka mencari jejak enci siang eng Kalau kau sudah dapat menemukannya dan dia dalam keadaan selamat Barulah kau boleh menyusulku Aku akan mengejar jejak sinko yang diculik iblis betina itu Sebenarnya bok liong kecewa sekali, akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menolak Apalagi darah pujaan hatinya itu mengajukan permintaan dengan suara penuh permohonan dan sinar mata mengharap Baiklah, aku akan cepat mencari dan menemukannya, kemudian aku akan menyusulmu ke Nancao Ku harap saja kau tidak akan berjumpa dengan siang emosini sebelum aku berada di dekatmu untuk membantu Bok liong berpamit dan keluar dari situ, akan tetapi sampai di pintu ia menengok dan suaranya menggetar ketika ia berkata Lin boy, kau melakukan perjalanan seorang diri mengejar orang sejahat iblis, kau berhati-hatilah, jaga dirimu baik-baik Lin-lin tersenyum Ia menganggap pemuda ini baik sekali kepadanya, seperti kakak sendiri Tentu saja ia tidak dapat menduga bahwa suara tadi keluar dari lubuk hati dan mengandung rasa kasih yang besar dan mendalam Oh iya, tuaku, kau lupa Kalau kau bertemu dengan Enci Sian Eng, kau harus ajak dia sekalian menyusulku Sekali lagi terima kasih, liong tuaku Kau seorang yang amat baik dan aku takkan melupakan budimu Tentu saja hati bok liong menjadi girang bukan main Darah pujaannya itu takkan melupakan budinya Bukankah ini merupakan sebuah janji tersembunyi Sama sekali pemuda yang jujur ini tidak tahu bahwa di dalam hati Lin-lin Gadis ini mengharapkan terangkapnya hati Encinya dengan pemuda yang amat baik dan gagah ini Baru saja bok liong pergi, terdengar suara Dia telah bersikap baik sekali, tapi yang dibaiki tidak tahu diri Lin-lin cepat menengok dan suling emas telah berdiri di situ Seketika kegelisahan yang membayangi wajah cantik itu lenyap terganti cahaya berseri pada matanya dan warna merah pada kedua pipinya Apa kau bilang? Liong tuaku memang baik sekali orangnya dan siapa bilang aku tidak tahu diri Suling emas menarik napas panjang, menyembunyikan gelora dadanya yang aneh sekali baginya Mengapa melihat wajah gadis cilik ini di waktu pagi, mengingatkan ia akan setangkai bunga mawar dalam hutan yang masih basah oleh embon pagi dan yang selalu mendatangkan rasa aman tenteram di hatinya Lalu katanya acuh tak acuh agar gelora hatinya terselimut Dia cinta padamu dan menghendaki kau pergi bersamanya Ah, kau suka menyiksa hati orang Sepasang pipi itu menjadi makin merah dan jantung lin-lin berdebar Seperti dibuka kedua matanya oleh ucapan suling emas ini Li bok liong mencintanya? Ucapan tentang cinta ini membuat ia memandang suling emas lebih teliti lagi Karena perasaan wanitanya membuka rahasia hatinya sendiri Bok liong boleh seribu kali mencintanya Akan tetapi ia hanya dapat mencinta seorang saja, yaitu suling emas Lin-lin terkejut dan sekuat tenaga batinnya menolak perasaan ini Membantah, namun ia hanya berhasil melawannya pada lahirnya belaka Adapun hatinya makin nerak terpikat dan terikat Makin hebat terlihat jaring cinta kasih Siapa peduli tentang cinta? Bagaimana kau menuduh secara buta tuli bahwa aku menyiksa hati orang? Hanya liong tuaku yang ku percaya penuh untuk mencari enci siang yang lenyap Lenyap suling emas memandang tajam Hem, kau tidak tahu Enci yang pergi tanpa pamit, entah kemana Pakaian dia dan pedangnya di bawah, tentu pergi jauh Aku minta tolong kepada liong tuaku untuk pergi mencarinya Karena aku sendiri hendak pergi mengejar jejak busin koko yang diculik oleh siang emosin ini Apakah ini suling emas mengerutkan keningnya, dari mana kau tahu? Liong tuaku memang baik dan hebat Linlin sengaja memuji-muji di depan suling emas Dalam dua hari saja ia berhasil mendapat keterangan bahwa sin ku telah dibawa pergi oleh seorang iblis betina berjunuk siang emosin ini dan dibawa ke nan cao Karena itu, kebetulan sekali bahwa kita pun akan pergi ke nan cao sehingga kita dapat mengejar iblis itu dan sekalian mencari tahu tentang kakak busong dan musuh besarku Wajah suling emas kelihatan serius sekali, non Wah, kau canggung benar Repot aku kau sebut nona-nona segala macam Sebut saja namaku, kau kan sudah tahu namaku? Aku sendiri karena tidak tahu siapa namamu akan menyebutkah suling emas begitu saja Atau, si suling saja karena kau memang tinggi janggung seperti suling Kembali sepasang metu itu berkilat dan untuk beberapa detik wajah yang serius itu berseri Akan tetapi hanya sebentar dan kembali wajahnya muram Linlin, kali ini kau jangan main-main Kau tidak tahu, tidak mengenal siang emosin ini Dia benar-benar iblis yang jahat, malah dia seorang di antara Tianti Lyok Lai Kakakmu terjatuh di dalam tangannya, berbahaya sekali Maka kita harus lekas mengejarnya Hayo kita berangkat Eh, nanti dulu, aku belum berganti pakaian dan cuci muka, bersisir Apakah kau kira kita akan pergi ke pesta? Begitu saja sudah cukup Ambil bekalmu dan kita berangkat Tapi, tapi, Linlin tak dapat melanjutkan kata-katanya Karena suling emas sudah memutar tubuh dan keluar dari kulil itu Terpaksa ia tergesa-gesa memasuki kamarnya Menyambar buntalan pakaian yang sudah ia persiapkan Membawa pedangnya dan berjalan cepat keluar Ia berpamit kepada pimpinan kulil sambil mengaturkan terima kasih Kemudian ia berlari keluar Kiranya suling emas tidak menantinya dan sudah berjalan pergi beberapa ratus meter jauhnya Hehehe, tunggu teriaknya sambil berlari mengejar Suling emas berjalan terus tanpa menengok Dari belakang tampaknya orang aneh itu hanya berjalan biasa Kedua kakinya bergerak melangkah lambat-lambat Akan tetapi anehnya Betapapun cepatnya kedua kaki kecil Linlin bergerak lari sifat kuping Tetap saja jarak antara mereka tiada perubahan Kira-kira tiga ratus meter jauhnya Hem, kini kau akan menguji ilmu lari cepat Linlin mengomel gemas Lalu ia mengerahkan seluruh tenaga ginkang Dan menggunakan tenaga kesaktiannya Yaitu Hong Lin dan Kim yang dapat membuat ia bergerak Laksana burung walet terbang cepatnya Diam-diam Suling emas terkejut dan juga kagum Kemudian ia pun mempercepat gerakannya Linlin terus mengejar Penasaran bukan main ketika Dari belakang Suling emas tetap saja kelihatannya Seperti orang berjalan biasa Lebih dua jam mereka berkejaran ini Sampai lewat puluhan li jauhnya Setelah Linlin bermandi keringat Dan napasnya mulai memburu Barulah ia dapat menyusul Suling emas berhenti dan memandangnya Pandang matu yang jelas membayangkan kekaguman Huh, huh, kau kira aku tidak mampu mengejarmu Huh, huh, semua orang boleh menganggapmu hebat Tapi, huh, huh, bagiku biasa saja Di antara napasnya yang senin kemis itu Linlin mengejek dan menyombong Suling emas memandang tajam Dia ini sama sekali tidak nampak lelah Wajahnya biasa saja Tidak tampak setetes pun peluh Dan napasnya juga panjang-panjang Biasa, Linlin, ilmu yang kau warisi Dari Kim Lun Seng Jin ini hebat Sayang sekali Sayang? Apanya yang sayang? Sayang kau tidak menghargainya Sehingga kau menjadi tolol dan sombong Linlin menggigit bibirnya Kedua tangannya di kepal Dan sudah gatal-gatal tangannya Untuk menerjang dan menyerang Untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya Sepasang matanya bersinar-sinar Seakan hendak menelan orang di depannya Itu hidup-hidup Akan tetapi ia menahan perasaannya Karena ingin sekali ia mendengar Arti pernyataan yang tak dimengertinya itu Kalau benar aku tolol dan sombong Mengapa sayang? Apa pedulimu dan apa hubungannya Dengan ilmu yang ku pelajari Dari Kim Lun Seng Jin? Seorang anak-anak yang goblok Tidak akan tahu akan harganya Sebuah mustika Dan akan menganggapnya batu biasa saja Dan dipakai main-main Kau pun tidak dapat menghargai ilmu Warisan dari Kim Lun Seng Jin Sehingga kau main-main dengan ilmu itu Maka kau tolol Orang yang menganggap diri sendiri Sudah hebat Tiada bandingnya Dia adalah seorang sombong Dan kau juga selalu mau menang sendiri Tidak menghargai orang lain Makakah sombong juga Sayang ilmu yang hebat itu Jatuh ke tangan orang tolol dan sombong Kalau tidak Dengan melatihnya secara tekun dan mendalam Agaknya takkan mudah lagi kau mengalami penghinaan dari orang lain Siapa berani menghina aku kecuali kau? Putera mahkota sendiri menganggap aku sederajat dan setingkat dengannya Mengajak aku bercakap-cakap seperti sahabat Tapi kau, huh, kau lah yang sombong Putera mahkota? Betulkah kau bertemu dengan putera mahkota? Yang mana, jangan-jangan hanya dengan seorang bangsawan muda macam sumambuan Huh, apa aku tidak bisa membedakan mana pangeran mahkota dan pangeran berengsek biasa? Aku memasuki taman bunganya ketika mencari gedung perpustakaan Dan aku bercakap-cakap dengannya Dia suka sekali akan ikan emas Mempunyai sebuah pagoda yang penuh dengan tempat-tempat ikan dari kaca Bagus bukan nih? Sepasang matu suling emas terbelalak Makin heranlah ia menghadapi darah remaja ini Kau benar-benar telah bertemu dengan pangeran Tahukah kau bahwa beliau itu adalah adik Seri Baginda dan merupakan calon pengganti Seri Baginda? Tentu saja aku tahu Aku sudah mengobrol dengan dia seperti sahabat Tapi ku sangka dia itu tadinya putera kaisar Suling emas menggaruk-garuk hidungnya yang tidak gatal Benar-benar hampir tak mungkin dapat dipercaya seorang gadis liar seperti ini bercakap-cakap seperti sahabat dengan pangeran mahkota Akan tetapi biarpun ia belum lama bertemu dengan Lin-Lin Sudah dapat merasa yakin bahwa bocah seperti ini tidak bicara bohong Dan percaya pula bahwa di depan pangeran mahkota Malah di depan kaisar sendiri agaknya tidak mau bersikap merendah dan menganggap mereka itu orang-orang biasa seperti dia Kau benar-benar seorang gadis hebat inilah suara hatinya Akan tetapi tanpa disadari keluar pula dari mulutnya Berkembang lubang hidung Lin-Lin mendengar ini dan sekaligus kemengkalan hatinya Karena dimaki tolol dan sombong tadi lenyap seperti embun terusir sinar matahari Ia tersenyum manis sekali dan berkata dengan metel, tajam mengerling Kau pun seorang laki-laki yang hebat Terkejutlah suling emas, seakan-akan ditampar mukanya Ipinya menjadi merah dan ia cepat memalingkan muka Menghindarkan diri dari sambaran kerling setajam gunting dan senyum semanis madu Tapi jantungnya berdenyut aneh dan dengan batinnya yang sudah terlatih, matang dan teguh itu ia cepat dapat mengusir perasaan yang tidak semestinya itu Marilah kita lanjutkan perjalanan Perjalanan ini masih jauh, di samping itu kita harus berusaha menyusul siang emosin nih, kalau saja belum terlambat Ucapan ini sekaligus menyadarkan Lin-Lin yang tadinya terayun kebungahan hati yang ditimbulkan oleh pujian suling emas yang mengatakan dia gadis hebat Apa, apakah kau anggap busin koko berada dalam bahaya? Hem, sukar dikatakan Akan tetapi yang jelas, siang emosin nih adalah seorang wanita yang kejam seperti iblis Akanku bunuh dia Kalau sinko dia ganggu, akanku bunuh dia Lin-Lin berteriak marah dengan semangat menggelora Biarpun dambiam suling emas menganggap pernyataan ini amat menggelikan mengingat lihainya siang emosin nih dan mentahnya Lin-Lin Namun ia maklum bahwa pernyataan ini terdorong oleh keberanian yang luar biasa Ia percaya bahwa Lin-Lin pasti akan membuktikan ancamannya, biarpun untuk itu harus berkorban nyawa Ia sudah menyaksikan ketabahan hati siang emosin ketika dikubur hidup-hidup oleh Hak Giam Lo Akan tetapi agaknya adiknya ini lebih tabah dan berani lagi, mendekati nekat Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan kakakmu masih selamat Mari Tanpa mengenal kasihan suling emas mengajak Lin-Lin berlari lagi cepat-cepat Agaknya ia tidak peduli bahwa gadis itu sudah kelihatan amat telah Lin-Lin juga tidak sudi menyerah mentah-mentah Malu untuk mengaku bahwa ia lelah dan kehabisan nafas tadi Kini setelah lelahnya berkurang karena sudah mengasuh, ia mengerahkan Hong Lin Bankin lagi dan berlari secepat terbang Ia sama sekali tidak sadar bahwa perbuatan suling emas ini sama sekali bukan karena kejam Melainkan karena disengaja, yaitu bahwa orang sakti itu hendak memaksa ia melatih Hong Lin Bankin tanpa sengaja Dengan berlari-lari seperti itu, perjalanan dilakukan cepat sekali Lin-Lin ingin sekali mengajak teman seperjalanan ini bercakap-cakap Ingin dia tahu lebih banyak tentang diri suling emas Akan tetapi ia tidak diberi kesempatan dan ia pun seorang gadis yang berhati keras Malu dan pantang mundur, dengan nekat ia berlari terus mengimbangi kecepatan suling emas Pada malam hari itu setelah Lin-Lin pergi meninggalkannya seorang diri di dalam kuil Sian Eng duduk termenung Adiknya telah membayangkan tuduhan bahwa dia cinta kepada suling emas Alangkah jauh menyimpang tuduhan itu Memang ia merasa amat kagum terhadap pendekar sakti yang aneh itu Akan tetapi pribadi suling emas sama sekali tidak menarik cinta kasihnya Melainkan menimbulkan rasa seram, enggan, dan segan Berpikir tentang cinta kasih dan pria mana yang menarik hatinya Sian Eng termenung dan terkenang kepada Sumabuan Jantungnya berdebar, mukanya terasa panas dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil menangis Memang aneh dan tak masuk di akal agaknya kalau asmara sudah main-main dengan hati manusia muda Dewi asmara yang ganas dan kadang-kadang kejam itu menyebar anak panah berbisa secara membabi buta agaknya Sehingga banyak peristiwa terjadi dan cerita terlahir sebagai akibat daripada bisa anak panah asmara Yang menjadi sumber segala kebahagiaan atau sebaliknya sumber kesengsaraan bagi orang-orang muda Sian Eng adalah seorang gadis putri seorang general Sedikit banyak hatinya terpengaruh oleh perbedaan antara orang biasa dan bangsawan Dan biarpun tidak berterang, ia menganggap diri sendiri sebagai seorang yang berdarah bangsawan Atau, mungkin juga di dalam hatinya terdapat cita-cita untuk mengangkat kembali derajat keluarganya yang sudah runtuh ketika ayahnya meninggalkan kedudukan sebagai seorang bangsawan tinggi Atau juga memang karena kejailan asmara sehingga begitu bertemu dengan putra pangeran suma itu, seketika ia merasa tertarik sekali Tentu saja ia tidak dapat melupakan kenyataan betapa sumabuan pernah menawannya dan menurut penuturan suling emas, hampir membunuh busin Akan tetapi hati kecilnya membisikkan alasan bahwa untuk perbuatan itu tentu sumabuan mempunyai sebab-sebab yang kuat Agaknya putra bangsawan itu pernah dibikin sakit hati oleh kakaknya, Bu Song, sehingga ketika bertemu dengan mereka timbul kemarahannya dan berusaha membalas dendam Aku akan bertanya kepadanya, hal ini harus dibikin terang, pikirnya dalam hati Akan tetapi bagaimana ia dapat berjumpa dengan sumabuan? Tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap-cakap di ruangan tengah kuli itu Lapat-lapat ia mendengar suara hosyo kepala yang menjawab dengan suara lemah ketakutan atas pertanyaan orang yang suaranya nyaring dan galak Sian yang tertarik, juga curiga Cepat ia menyambar pedannya dan keluar dari kamar Dari balik pintu yang menembus ke ruangan itu, ia mendengarkan dan jantungnya berdebar ketika ia mengenal suara sumabuan Pin Cheng tidak berani membohong, Kong Chu Sesungguhnya mereka telah pergi lagi, entah kemana Pin Cheng tidak berani bertanya dan tidak diberitahu Bukankah suling emas sering kali datang ke kuil ini terdengar pula sumabuan bertanya Jarang sekali dia datang, sungguh pun Pin Cheng mengenalnya baik, tapi dia tidak pernah bermalam di sini Siapakah bisa mengetahui di mana adanya? Hem, aku percaya semua keterangan lo suhu Akan tetapi ketahui lah dua orang yang kucari itu adalah orang-orang berbahaya yang belum lama ini mengacau rumahku Maka terpaksa aku akan melakukan penggeledahan, siapa tahu mereka itu sudah kembali lagi ke dalam kuil tanpa setahulah suhu Silakan, silakan Mendengar ini Sian yang terkejut dan tak terasa lagi ia bergerak Suara kakinya cukup bagi pendengaran sumabuan yang tajam Pemuda bangsawan ini melompat, mendorong daun pintu dan ia berhadapan dengan Sian Eng Dengan kedua alis terangkat sumabuan berseru Eh, kau di sini pula lalu ia melanjutkan kata-katanya dengan nada girang Syukur kau telah bebas dari cengkeraman iblis Hek Giamlo, Nona Merah muka Sian Eng Ia balas memandang, lalu menjawab marah Karena gara-gara kau menawanku, maka aku terjatuh ke tangan Hek Giamlo Baiknya ada dia yang menolongku dan membawaku ke kuil ini Suling emas? Kau ditolong olehnya Siapa lagi kalau bukan dia yang menolongku? Suma Kongcu, kami dulu itu dengan maksud baik datang kepadamu untuk bertanya tentang kakakku yang hilang Mengapa kau lalu menawanku dan hampir membunuh kakakku busin? Mengapa kau membenci kakakku kambusong yang lenyap? Permusuhan apakah yang membuat kau membencinya? Sumabuan tersenyum, lalu menoleh kepada Hwasyo kepala dan menjura Maaf, lo suhu, bahwa aku tadi menaruh curiga kepadamu Kiranya semua ceritamu benar belaka dan kedua orang muda itu tidak berada di sini Akan tetapi siapa kira, aku bertemu dengan nona kenalanku ini Harap kau orang tua suka memberi kesempatan kami bicara berdua saja Hwasyo tua itu mengangguk dan mengundurkan diri dengan sikap tenang dan sabar Sumabuan lalu menghadapi Sian Eng Pemuda yang sudah banyak pengalamannya dengan wanita ini sekali pandang saja dapat menjenguk isi hati Sian Eng Bahwa sedikitnya gadis ini tidak marah dan tidak benci kepadanya Dan memang ia pernah amat tertarik hatinya oleh gadis ini Maka pertemuan yang tak sengaja dan tak tersangka-sangka ini tentu saja mendatangkan rasa girang di hatinya Tadi ia menyelidik tentang pemuda dan pemudi yang mengacau rumahnya dan yang jejaknya menuju ke kuil ini Ia telah menyiapkan orang-orangnya di sekeliling kuil Bahkan Tok Sim Lotong, seorang tokoh Kang Ong sahabat baik It Gan Kai Ong Sudah datang pula dan kini ikut menjaga di luar kuil untuk menghadapi dua orang muda yang amat lihai itu Juga kalau sekiranya perlu menghadapi suling emas Sumabuan maklum bahwa suling emas takkan mau mengganggunya Hal ini ada rahasianya Akan tetapi dia sendiri selalu berusaha untuk menangkap dan kalau mungkin membunuh orang yang amat dibencinya itu Karena adanya Tok Sim Lotong inilah maka Sumabuan berbesar hati dan berani memasuki kuil di kota raja Sahabat suhunya yang berjuluk Tok Sim Lotong, anak tua berhati racun, memiliki kepandayan yang amat tinggi Jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri Nona Liu, aku bukan Si Liu, melainkan Si Kam, bantah Sian Eng Sumabuan tercengang Lo, dahulu kau dan kakakmu mengaku sebagai adik-adik dari Liu Bu Song Mengertilah sekarang Sian Eng mengapa tadi pemuda bangsawan ini menyebutnya Nona Liu Ia tersenyum manis dan hati Sumabuan makin bergebar Tak salah lagi, bocah ini bukan saja tidak memenciku, malah agaknya, ah, manis sekali wajah itu Sesungguhnya dia kakakku, kakak sulung Akan tetapi bukan aku yang berganti nama keturunan, melainkan dia Sebetulnya dia bernama Kam Bu Song Sumabu Kongcu, kau agaknya kenal baik dengan kakakku Bolehkah aku mendengar di mana adanya kakak Bu Song sekarang ini Dan apakah urusannya maka kau agaknya bermusuhan dengan dia? Apakah kau betul-betul hendak bertemu dengan dia, Nona? Sayang bahwa pertemuan pertama antara kita ternoda oleh permusuhan Dan sehingga aku khawatir kalau-kalau kau takkan dapat percaya kepadaku lagi Sumabuan menarik napas panjang penuh penyesalan Aku, aku percaya kepadamu Ayahmu seorang pangeran Sebagai putri seorang bekas jenderal besar Aku tahu bahwa kita menjaga nama baik leluhur kita yang sudah banyak membuat jasa kepada negara Sumabuan membelalakan kedua matanya Ah, kiranya kau seorang gadis bangsawan, Nona? Ayahmu seorang jenderal? Mengapa, mengapa Bu Song memakai silyu dan tidak pernah bilang bahwa dia putra seorang jenderal besar? Ah, kalau saja ia dahulu mengaku secara terus terang Kira ku takkan timbul permusuhan ini Apakah yang telah terjadi? Dan di mana dia sekarang? Nona, ku rasa bukan di sini tempat kita bicara Ceritanya panjang dan agaknya perlu ku perlihatkan bukti-buktinya kepadamu agar kau dapat percaya Ada pun untuk dapat bertemu dengan kakak sulungmu itu Ku rasa membutuhkan perjalanan jauh yaitu ke negara Nancao Maukah kau ikut denganku ke Nancao? Kutanggung kau akan dapat bertemu dengan kakakmu di sana Karena dia pasti akan hadir pada pesta yang diadakan oleh agama Bengkau Sian Eng menjadi bingung Ia tahu bahwa antara Linlin dan Sumabuan terdapat permusuhan seperti yang telah diceritakan oleh Linlin kepadanya Dan agaknya Sumabuan sekarang ini pun datang untuk mencari Linlin dan Bokoyong Kalau Linlin pulang dan bertemu dengan Sumabuan Agaknya tentu akan terjadi hal yang hebat karena Linlin sukar diurus Ia harus dapat mengambil keputusan tepat Baiklah, Sumakongcu Aku percaya kepadamu Tunggu ku ambil buntalan pakaian ku sebentar Sian Eng cepat memasuki kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaiannya Ia tidak meninggalkan pesanan sesuatu untuk Linlin karena ia maklum bahwa kalau ia meninggalkan pesan Tentu Linlin akan mengejarnya Karena ini pula, sengaja ia tidak berpesan sesuatu kepada para hosio Dan Sumabuan sudah memberi ingat kepada para hosio agar tidak memberitahukan siapapun juga tentang kedatangannya malam hari itu Di luar kuil, para anak buah Sumabuan menjaga sambil bersembunyi Hanya Tok Simlotong yang muncul menjumpainya Sian Eng memandang dengan matel, terbelalak dan hatinya merasa ngeri Orang yang muncul seperti bayangan setan ini Tidak dapat ia mengikuti gerakannya dan dari mana datangnya Adalah seorang laki-laki yang bentuknya seperti anak kecil bodoh Tapi tubuhnya sudah tinggi melebih tingginya orang biasa Kepalanya gundul pelontos, tubuhnya kurus sekali Laki-laki ini sudah tua, buktinya wajahnya yang kurus penuh keriput dan mulutnya yang selalu terbuka itu dihias gigi-gigi ompong Hebatnya, orang ini tidak berpakaian, atau lebih tepat, hanya memakai cawat Yaitu kain panjang yang dilibatkan di sekeliling pinggang dan paha untuk menyembunyikan anggota rahasia saja Kakinya pun tidak bersepatu Akan tetapi, biarpun orang ini lebih pantas disebut orang gila yang terlepas dari neraka Atau sebangsa siluman yang tersesat keluar dari neraka Ternyata sumabuan bersikap amat hormat Dengan suara seperti orang sakit napas, orang yang seperti bocah cacingan ini bertanya ta'acuh Mana suling emas belum habis pertanyaannya ia sudah menguap dengan suara memuahkan Harap lociampu suh dimaafkan Dugaan ta'acuh keliru, ternyata dia tidak berada di sini Malah dua orang musuh ta'acuh juga sudah kabur Ta'acuh persilahkan lociampu bersama ta'acuh malam ini mengasuh di rumah adik ta'acuh di kota raja Besok pagi-pagi kita berangkat ke Nancau Suruh aku tidur di rumah gedung Huhuh, tak sudi Aku tidur di kolong jembatan di luar kota Besok kita bertemu di luar tembok kota Setelah berkata demikian, tanpa memberi kesempatan kepada sumabuan untuk menjawab Ia menoleh ke kiri dan mulutnya mengeluarkan suara seperti cecak Hampir Sian Eng meloncat kaget dan jijik ketika tiba-tiba terdengar suara mendesis Dan seekor ular sebesar paha dan panjangnya 2 meter lebih merayap dari tempat gelap Langsung merayap melalui kaki yang kurus panjang itu Terus melingkar dengan enaknya pada binggang, dada dan leher Kemudian, alangkah kaget dan herannya Sian Eng ketika sekali menggerakkan kaki-kakinya yang panjang Si jangkung itu telah lenyap seperti amblas ke dalam bumi saja Sian Eng menjadi kagum, heran, ngeri, jijik dan takut Ia merasa seperti berhadapan dengan seorang iblis lain, yaitu Hek Giamblo Sumabuan tersenyum melihat Sian Eng berdiri dengan muka pucat dan mulut setengah terbuka itu Nona Kam, tidak aneh melihat kau terheran-heran Beliau tadi bukanlah seorang biasa, melainkan seorang sakti yang amat terkenal di dunia Kang Ong Julukannya adalah Tok Sim Lotong dan nama besarnya tidak kalah oleh Suhu It Gan Kai Ong sendiri Beliau adalah seorang di antara Tiantelio Khoai, kesaktiannya tak perlu dibicarakan lagi Dengan beliau sebagai teman seperjalanan, aku tidak takut kepada siapapun juga Dan kita akan melakukan perjalanan dengan aman kenan cao Kau maksudkan kita-kita akan melakukan perjalanan bersama, dia tadi? Sumabuan tertawa dan giginya yang putih berkilau tertimpa sinar bulan Tidak usah kau takut, Nona Dia tidak akan mengganggumu, malah menjadi pelindung kita Pula eh, perlu ku nyatakan bahwa dengan adanya aku di sampingmu Tak perlu kau takut apapun juga biarpun tidak secara langsung Agar tidak membuat kaget gadis yang masih hijau ini Sumabuan mulai dengan rayuannya Kemudian ia mengajak Sian Eng berjalan menuju ke tengah kota Di mana terdapat sebuah gedung yang mentereng dan bagus Gedung seorang pangeran Sambil berjalan, mulailah Sumabuan bercerita Secara singkat ia telah menceritakan hal ini kepada Bu Sin Akan tetapi kalau kepada Bu Sin ia bercerita dengan penuh kebencian Tidaklah demikian kali ini Kakak Muli Ubu Song itu dahulu adalah seorang pelajar miskin Yang datang ke kota Raja untuk mengikuti ujian Melihat wajahnya yang tampan dan bakatnya yang baik dalam kesusastraan Ayahku yang pada masa itu kepala pengawas ujian Menaruh kasihan Apalagi karena kakakmu gagal dalam ujian Ayah lalu menolongnya Memberi pekerjaan sebagai tata usaha di gedung perpustakaan Yang juga menjadi pegangan ayah Ia rajin dan pekerjaannya dilakukan dengan baik Sehingga ayah makin sayang dan percaya kepadanya Kadangkala kakakmu itu disuruh melakukan pekerjaan tulis-menulis di gedung kami Malah ia bersahabat baik denganku Karena usia kami memang sebaya dan aku tidaklah demikian lancar dalam pelajaran sastra Ia banyak membantuku dalam hal itu Pemuda bangsawan itu berhenti dan menarik napas panjang Sian Eng senang sekali mendengar cerita ini Ah, kiranya dia ini sahabat baik kakakku? Ceritamu itu baik sekali Tapi, mengapa lalu terjadi permusuhan, Kongcu? Nona, amatlah tidak enak mendengar suaramu yang merdu lewat mulutmu menyebutku Kongcu Akan tetapi, kau seorang putra pangeran Dan kau pun putri seorang Goan SWE, Jenderal Setelah ku ketahui bahwa kau ini adik busong yang pernah menjadi sahabat baikku Perlukah kita saling bersikap sungkan? Apalagi kita akan mengadakan perjalanan jauh bersama Alangkah tidak enaknya kalau kau menyebut Kongcu, Cuan Muda Dan aku menyebut Syokia, Nona Jantung dalam dada Sian Eng bergelora Membuat mukanya terasa panas Biarpun mereka berjalan di bawah sinar bulan yang remang-remang karena terhalang awan sehingga mukanya takkan tampak Namun Sian Eng menunduk, khawatir terlihat wajahnya yang membayangkan gelora hatinya Habis, bagaimana katanya setengah berbisik Sumabuan menatap wajah yang tunduk itu, hatinya girang bukan main Gadis ini cantik manis, biarpun kepandainya hanya lumayan saja Namun wataknya gagah berani Dan puteri jenderal besar pula Lebih penting lagi, dia ini adik Busong Karena kau terlalu sungkan tadi Aku sendiri sampai takut menanyakan nama Bolehkah aku mengetahui namamu dan selanjutnya ku panggil kau adik Sedangkan kau menyebutku kakak Makin panas kedua pipi Sian Eng Tiba-tiba kakinya tersandung batu dan ia hampir terguling Sumabuan cepat-cepat menangkap lengannya untuk mencegah gadis itu jatuh Hati-hati serunya Agak lama juga baru lengan ini dilepas kembali Padahal, seorang dengan kepandain seperti Sian Eng Tak mungkin bisa jatuh hanya karena tersandung batu kakinya Hal ini keduanya cukup maklum Namaku Kam Sian Eng Nama yang indah Adik Sian Eng, kau tentu sudi menyebutku kakak Bukan? Dengan suara lirih dan kepala tetap tunduk Sian Eng menjawab Tentu saja, akan tetapi, kita baru saja berkenalan Dan, aku masih belum tahu apakah kau ini terhitung sahabat ataukah musuh Hahaha, kau lucu Tapi benar juga, memang ceritaku tadi belum selesai Nah, kau dengarlah Busong bekerja pada ayah sampai lebih dari tiga tahun Pada suatu malam, ah, malam celaka itu Kakakmu tertangkap basah sedang berduaan dengan adikku perempuan bernama Sumaceng Hening sejenak dan terdengar Sian Eng memprotes Ah, tapi, tapi tentu adikmu, eh, suka kepadanya Sumabuan menarik napas panjang Itulah soalnya Kiranya sudah lama juga agaknya, lebih setahun, mereka itu saling mencinta di luar tahu semua orang Akan tetapi kau tahu sendiri, tak mungkin ayah menyetujui hal ini Pertama, adikku itu sudah ditunangkan dengan pangeran Kiang Kedua, kakakmu yang mengaku Siliu itu memperkenalkan diri sebagai seorang sebatang kera yang tak berayah ibu lagi Bahkan katanya datang dari sebuah dusun kecil, sama sekali tidak berdarah bangsawan Maka tadiku katakan, sayang kami tidak tahu bahwa dia itu putra seorang jenderal Kemudian bagaimana? Lalu kakakku itu, diapakan dia suara Sian Eng mengandung was-was, juga berada di pinggir jurang kemarahan dan bendam Tentu saja seorang yang cukup berpengalaman macam Sumabuan tahu akan hal ini dan ia sudah berhati-hati Aku tidak dapat menyalahkan ayahku dalam hal ini Ayah marah dan malu bukan main Kalau tidak ku cegah, agaknya adikku itu sudah dibunuhnya malam hari itu juga Baiknya dapat ku dinginkan hatinya, adikku diampuni dan Bu Song dimasukkan dalam penjara Sebagai seorang yang dianggap tak kenal Budi, sudah ditolong oleh ayah sampai 3 tahun lebih Kiranya membalas dengan penghinaan yang mencemarkan nama baik keluarga Ayah tak dapat mengampuninya, lalu menyerahkan kepadaku untuk membunuh Bu Song Ah Sian Eng menghentikan langkahnya, membalik dan memandang wajah Sumabuan dengan matel berapi Sumabuan menggelengkan kepalanya Tidak, adik Sian Eng, jangankah sangka bahwa aku mau begitu saja membunuh seorang yang sudah 3 tahun menjadi sahabat baikku Tidak, tentu saja di depan ayah aku tidak berani membantah, karena aku pun dapat menyelami perasaan ayah dan secara jujur aku harus membenarkan hukuman itu Namun betapapun juga, aku tidak tega untuk melakukan perintah ayah Aku lalu mendatangi Bu Song di kamar tahanan, dan berunding dengannya Aku hendak menjalankan siasat, menyuruh teman-teman dari luar kota yang pandai untuk 3 hari kemudian, malam-malam menyerbu dan membebaskan Bu Song Dengan akal demikian Bu Song akan tertolong dan aku sendiri tidak disalahkan ayah karena memang tahanan diserbu penjahat-penjahat pandai, kembali pemuda bangsawan itu berhenti, menjadi ragu-ragu Kemudian bagaimana? Koko diam-diam Sumabuan tersenyum girang karena jalan ceritanya telah membuat hati gadis itu kembali mesra terhadapnya, sehingga menyebutnya Koko, Kanda, dengan suara demikian merdu dan mesra Tentu saja Sian Eng takkan berani menyebutnya Koko kalau saja ia tidak mendahului menyebut gadis itu adik Untuk memudahkan rencanaku itu, pada malam hari ketiganya, di depan ayah aku mencambuki Bu Song dan mengikatnya pada balok bersilang Seperti yang kau lakukan terhadap kakakku Busin itu Apakah kau juga menyiksa kakak Bu Song dengan anak panahmu? Bukan main kagetnya hati Sumabuan mendengar pertanyaan ini Hampir saja ia melompat menjauhi, seakan-akan pertanyaan itu merupakan seekor ular berbisa yang menyerangnya tiba-tiba Akan tetapi melihat sikap Sian Eng masih biasa, hanya pada suaranya terkandung kegetiran Ia dapat menguasai perasaannya dan berkata Dari mana kau bisa tahu tentang kakakmu Busin? Apakah kau sudah berjumpa dengannya? Belum Akan tetapi aku mendengar dari suling emas Ah, kiranya dia pula yang telah membawa pergi Busin? Heran sekali Mengapa heran? Dia seorang pendekar yang sakti Aneh sekali, dia benar-benar orang aneh Sumabuan berkata lirih kepada diri sendiri Memang dia aneh, akan tetapi sakti dan kalau tidak ada dia Agaknya aku dan kakak Busin tentu telah tewas Kau tidak tahu akan urusannya, moi-moi Dengarlah baik-baik, dan kau akan mengerti mengapa aku menjadi marah dan benci kepada Busong Sehingga ketika kau dan Busin muncul, aku tidak dapat menahan kemarahanku Telah ku ceritakan tadi, aku menyiksa Busong hanya untuk main sandiwara di depan ayah saja Terang saja aku hanya mencambukinya agar ayah percaya Lalu aku dan ayah pergi meninggalkan Busong terikat di taman dan aku mengerti bahwa menjelang tengah malam Tentu teman-temanku yang sudah siap akan datang menyerbu dan membawanya lari keluar kota Akan tetapi, apa yang terjadi? Teman-temanku benar menyerbu, akan tetapi Busong sudah tidak ada lagi di sana Kegagalan ini membuka rahasiaku sehingga ayah marah bukan main kepadaku dan hampir aku diusirnya kalau saja ibu tidak turut campur Nah, karena melanggar janji dalam rencana itulah aku menjadi benci kepada Busong Apalagi setelah beberapa tahun kemudian, adikku sudah menikah dengan pangeran tunangannya Busong secara seminggi muncul lagi dan bahkan berani mengunjungi taman adikku, mengadakan pertemuan di sana Apa tanda seru-sian yang berseru dengan hati tidak karuhan? Heran, penasaran, juga terharu sekali Demikian besarkah cinta kasih kakaknya terhadap Sumaceng sehingga kakaknya tidak melihat kenyataan bahwa kekasihnya itu sudah menjadi istri orang lain? Sumabuan mengangguk-angguk Itulah sebabnya mengapa aku tidak dapat menahan sabar lagi ketika melihat kau dan Busin muncul dan mengaku sebagai adik dari Busong Apalagi terhadap Busin yang ketika aku ceritakan hal ini malah membela kakaknya sehingga kemarahanku menjadi-jadi Baiknya aku masih ingat dan tidak membunuhnya, dan bukan main bingung hatiku ketika melihat kau lenyap Syukur kau telah tertolong dari tangan Hek Giamlo yang mengerikan Kalau begitu, agaknya kakak Busong memang keterlaluan Kalau kekasihnya, adikmu itu sudah menjadi istri orang lain, tidak semestinya ia datang mengunjunginya Akan tetapi, bagaimana kau bisa tahu bahwa kita akan dapat bertemu dengan di Abi Nancao? Sumabuan tersenyum penuh rahasia Dia mempunyai hubungan dengan kerajaan Nancao, kita pasti akan bertemu dengannya di sana Kau percayalah kepadaku adik Sian Eng Kalau aku tidak percaya kepadamu, masa aku suka ikut? Mereka memasuki pekarangan sebuah gedung indah Beberapa orang penjaga segera maju menghadang Akan tetapi mereka cepat memberi hormat ketika melihat Sumabuan membuka pintu depan Dan seorang di antara mereka berlari-lari ke dalam untuk melaporkan kedatangan mereka Sumabuan mengajak Sian Eng terus ke dalam Malah dengan ramah ia menggandeng tangan gadis itu Di ruangan tengah mereka disambut oleh seorang wanita yang cantik sekali dan mengenakan pakaian mewah Sejenak Sian Eng tercengang dan kagum Wanita itu lebih tua beberapa tahun daripadanya Wajahnya yang cantik jelita membayangkan keagungan Rambutnya yang panjang hitam itu digelung indah dan dihias permata mutu menikam Sepasang matanya yang bersinar-sinar Dagunya yang runcing dan tubuhnya yang langsing padat Mengingatkan ia akan lin-lin akan Tetapi, tentu saja berlainan sekali karena lin-lin mempunyai kecantikan yang asing Sedangkan wanita ini adalah seorang yang cantik seperti Dewi dalam gambar Ia cepat-cepat menjual dengan hormat ketika wanita itu berkata Suaranya halus dengan gerak-gerik yang lemah gemulai Tuaku, kakak, malam-malam begini kau datang mengunjungiku Dari manakah dan ada keperluan apa Dan adik ini, siapakah Sian yang kini memandang sekali lagi Dengan penuh perhatian setelah mengerti bahwa inilah kiranya wanita yang menjadi kekasih hati kakaknya Ah, pantas saja kakak sulungnya tergila-gila Karena memang wanita ini hebat Diam-diam ia menaruh kasihan kepada kakaknya Juga kepada wanita ini yang ternyata telah gagal dalam percintaan Ceng Moi, adik Ceng Aku mempunyai urusan di kota raja sehingga agak terlambat datang ke sini Besok pagi-pagi aku akan berangkat ke selatan Menghadiri pesta agama Bengkau di Nancao bersama nonasian yang ini Maafkan kalau aku mengganggu Tapi mana suamimu? Pandang mati Sian yang tajam menangkap wajah yang tiba-tiba muram itu Dan suaranya yang halus merdut tadi berubah tergetar Membayangkan batin yang tertekan Ah, dia tidak berada di rumah Semenjak sore tadi pergi bersama teman-temannya Kemudian suaranya meninggi Wajahnya berseri lagi seakan-akan ia memaksa diri melupakan hal itu dan mengubah percakapan Adik ini tentu lihai sekali ilmu pedangnya Adik, kau murid siapakah? Tuaku, biarkan dia tidur bersamaku agar kami dapat bercakap-cakap Kau sendiri pakailah kamar di sebelah timur Akanku perintahkan pelayan membereskannya Suma Buan tersenyum Baiklah, ia lalu meninggalkan dua orang wanita itu Akan tetapi sebelum lenyap di ruangan lain, terdengar suaranya Asal kau tahu saja bahwa adik Sian Eng adalah adik dari Bu Song Suma Cheng menahan seruannya dengan menaruh tangan kiri di depan mulut Matanya terbelalak memandang Sian Eng, wajahnya menjadi pucat Sian Eng makin kasihan melihat ini dan maklumlah ia bahwa biarpun wanita ini sudah bersuamikan orang lain namun tetap mencinta kakaknya Sian Eng cepat memegang tangan Suma Cheng dan berkata Enci, harap kau jangan kaget Pertemuan ini tidak ku sengaja, hanya kebetulan saja Baru saja aku mendengar tentang kakakku dan kau Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan kakak Bu Song dan sekarang aku sedang mencarinya Suma Kongcu menyatakan bahwa kalau aku ikut dengannya ke Nancao Pasti aku akan dapat bertemu dengan kakak Bu Song di sana Suma Cheng menarik tangan Sian Eng Adik Sian Eng, marilah kita bicara di dalam kamarku dari suaranya Tahulah Sian Eng bahwa wanita itu menahan isak, agaknya menjadi amat terharu Maka ia pun mengikutinya dengan hati berdebar karena ia merasa yakin bahwa dari mulut yang mungil ini ia akan dapat mendengar banyak tentang diri kakaknya Terima kasih telah menonton!